. Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sukabumi, mengunjungi dan meninjau langsung ke lokasi lahan. Usulan masyarakat, terkait dengan pembebasan lahan yang ada di desa Citepus kecamatan Palabuhan Ratu, yang masuk ke dalam plot sertifikat pemerintah daerah. Dalam kegiatan tersebut, Ketua Komisi 1 Pauji Nurjaman bersama dengan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Sukabumi, Badri Suhendi, didampingi oleh pihak pemerintah kecamatan Palabuhan Ratu dan Pemdes Citepus dengan perwakilan warga masyarakat meninjau langsung ke lokasi lahan yang berada di Kampung Gunung Butak, RT 4 RW 10, pada hari Jumat, tanggal 3 Desember tahun 2021. Ketua Komisi 1 menyampaikan, bahwa terkait dengan hal ini, tentunya tidak semudah membalikan telapak tangan, dan tentunya memerlukan kajian yang serius. Ya, Kepala Desa kaitan mungkin tanah yang ada di Kelugutan ini dikenakan sudah berapa kali kita itu dengan GDPRD, Alhamdulillah hari ini, makanya kami perlu tahu di mana lokasinya, dan Alhamdulillah hari ini bisa diunjukkan lokasi tersebut. Adapun proses seluruh selanjutnya, ini juga tidak semudah membalikan telapak tangan, ini punya cita hadiah yang sedikit serius, dikenakan ini sudah dari awal, walaupun mungkin sudah ada sebuah tahun yang lalu kan itu, ada kesepakatan, dan apresial sudah itu, tapi kemungkinan mungkin ada miskomunikasi waktu itu, ya mudah-mudahan kami juga akan tanya kembali ke bagian aset bagaimana konologis kaitan anak tersebut. Ya, mudah-mudahan mungkin setelah kami lihat lokasi dan prosesnya bagaimana, ya mudah-mudahan bisa kita mesauhara dengan baik, dan ini juga apa yang diharapkan oleh masyarakat, ya mudah-mudahan masyarakat. Langkah apa yang proyekin? Nah, untuk proyek ke depannya, ya mungkin kami akan secepatnya, mungkin undang bagian aset, dan mungkin BPN, dan juga BPN juga nanti akan undang, kita duduk bareng, kita itu hanya memfasilitasi saja, karena kan hari ini tidak begitu dengan mudah kan gitu, karena kan yang tanahnya BPN itu kan sudah dilaporkan ke APK ini, satu meter keluar juga, ini harus dipetang jawabkan. Ini sudah tanggung jawabnya apa ya? Tanggung jawabnya, tidak semudah lah, ya mudah-mudahan mungkin kita sama-sama bareng, karena kan Dewan itu hanya pengawas, ada pun yang nanti akan lebih memaparkan, lebih detail dan lebih jelas itu ada bagian aset. Hal senada disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat, Badri Suhendi, bahwa kegiatan hari ini dalam rangka menindak lanjuti aspirasi dari warga masyarakat Desa Citepus. Ketua Fraksi Partai Demokrat, kegiatan pada hari ini adalah salah satu aspirasi dari masyarakat di menemukan Desa Actu, Jaman Kelaburan itu, di mana masyarakat ini memohon, memohon atas lahan ek perkebunan. untuk dimohon menjadi hak milik warga masyarakat. Nah, kita sebagai komisi satu, sebagai mitla kerja daripada pemerintahan, selama di bidang pertanahan, kita melakukan satu langkah-langkah dan kajian-kajian, lalu juga menelaah seperti apa, silsilah tolongin daripada tanah tersebut, kemudian juga dasar daripada masyarakat memohon tanah tersebut seperti apa. Nah, kita dalami, kita persusuri seperti apa, dan pada akhirnya nanti kita akan membuat kesimpulan, bersepakat dengan pemerintahan, apakah itulah yang diberikan kepada masyarakat atau tidak. Nah, kita dalam rangka perjuangan. Apakah betul Pak, permintaan masyarakat ini sudah 10 tahun lalu? Ya, di jaman era Pak Sukma, Bupatinya, kemudian Kedewanya Pak Agus, itu sudah keluar rekomendasi daripada BPRD dan Bupati, bahwa lahan ini ini akan diserahkan kepada masyarakat. Arti dalam diserahkan ini bukan diberikan, tapi ada penggantian. Dengan nilai waktu itu, apresialnya Rp52.000-Rp62.000. Hanya saja waktu itu tidak terjadi prasasi tindak lanjutnya. Nah, Bupati yang 6, pihak masyarakat menawar, dari nilai hasil terbelahir daripada agar berikutnya. Nah, maka kemudian akhir-akhir, kita akan berikutnya di periode sekarang, kita menemukan, apa namanya, membutuhkan kembali dan sejarah-sejarah yang kemarin berakhir. Terakhir, Pak, sedangkan ini sejauh ini teman-teman berapa meter, Pak? Kalau kita cari 8, sejauh ini teman-teman berapa, ya? Ini teman-teman berapa, ya? Ini kita tindak lanjutnya kembali, ya bisa atau tidak nanti kesempatan ataupun apa namanya, petunjuk daripada dinas yang terkait ataupun tembaga pemerintahan yang terkait. Sementara itu salah satu perwakilan dari warga masyarakat berharap adanya kepastian terkait dengan lahan yang ada di lokasi tersebut. Ini udah sepuluh tahun, sepuluh tahun yang sebelum ini, ini dengan hasilnya keluar dari Asi Bupati Pak Asi Sukma, berjaya ya, untuk di, apa, di, di, di masyarakat. Tapi alhamdulillah ada progres dari binas terkait untuk mengurus sahabat kami sebagai tempat untuk dimiliki pemerintah kepastian yang pasti, gitu kan. Karena kalau dari delik, apa, dari kronologis udah jelas kan. UBSK udah ada, jumlah luasnya udah jelas, tinggal ketuk palu untuk harga pengatangnya. Menyikapi hal tersebut kepala desa Citepus, Koswara menyampaikan, apapun aspirasi dari masyarakat tentunya Pemdes Citepus akan selalu menyikapi dan membantu warga masyarakat. Ini adalah keunjungan kerja Komisi 1 DPRD Kabupaten Sukabumi dalam hal jawaban dari usulan warga masyarakat Kampung Putung Putak, RTM 4, RWSU, yang dimana untuk mengusulkan pembebasan lahan yang masuk pada plot sertifikat Pemda. Yang dimana awal dari tahun 2013 itu sudah terdip surat keputusan dan surat keputusan dari Kabupaten dan DPRD Kabupaten Sukabumi beri hal pembebasan. Tapi warga masyarakat mengherankan ini diklaim atau sudah masuk pada sertifikat Pemda. Jadi warga masyarakat menempuh dengan jalur menempuh atau regulasi yang ada. Ini jawaban dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Sukabumi dan meninjau langsung ke lapangan letak atau batas-batas tempat. Insya Allah dari pemerintah desa, ini adalah merupakan suatu kewajiban kami. Merupakan untuk memperjuangkan hak dari warga masyarakat untuk proses pembebasan lahan. Kami akan terus mengawal dan mengusulkan sampai apa yang diharapkan oleh warga masyarakat, dan cipa-cipa waktu masyarakat berat ketenangan, waktu masyarakat sampai tetap. Dari Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, dihukupan khusus parlemen, melaporkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.